Bayangkan, kamu disini berbeda dari orang kebanyakan. Kamu yang cenderung bertingkah laku tidak biasa dari spesies kamu, yaitu manusia. Kamu memiliki pola pikir relatif berbeda dan bisa dibilang lebih advanced dari manusia lainnya. Dan manusia di setar kamu mendefinisikan kamu berkebutuhan khusus atau orang awam menyebutnya penderita autisme. Kita simulasikan sedikit bagaimana orang awam memandang orang lain yang berperilaku bertelak belakang dari perilaku spesiesnya. Dijastifikasi, autis, seorang anak yang sedari kecil takut dan pemalu ketika bertemu banyak orang tempat ramai. Lalu ia berubah menjadi seorang atlet lari di rumahnya, yang tak kena lelah dan waktu meskipun situasi tidak mengharuskannya berlarian seketika itu juga. Tamu-tamu yang berkunjung ke rumahnya lantas menjad secara kasar ia adalah seorang pengidap autisme. Simulasi lain, seorang pemuda yang pemalu dan selalu mengulangi perkataan demi kata apa yang sudah ia ucapkan. Kemudian dianggap pengidap autisme oleh lawan bicaranya. Karena simpel saja, cara ia berbeda dalam berkomunikasi dengan orang lain itulah yang menjadi indikator utamanya. Lalu, untuk membongkar akar autisme ini kita tarik ulur dan lihat akarnya. Mari kita menjelajah ke 200-150 tahun yang lalu. Di mana sistem sosial, pandangan sosial primitif, karakteristik individu, kebiasa nenek moyang kita, dalam menyikapi kondisi autisme primitif di kelompoknya. Di saat itu, banyak spesies hominin yang menjadi akar revolusi manusia. Spesies hominin ini tentu memiliki karakteristik tubuh, perilaku, dan intelijensi yang berbeda. Setiap spesiesnya, berusaha menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Namun ketika yang lain sibuk berburu dan menyiapkan destinasi dengan sumber makanan melimpas selanjutnya. Ada beberapa anggota kelompok yang berdiam saja, mengasah batu dan tulang rusuk mamut di tepi sungai. Dan yang lainnya menghabiskan keseharian yang monoton, menggambarkan bagaimana ia berburu mamut. Koeladanta, dan Megaloceros, lalu individu-individu ini dikucilkan oleh kelompoknya dan dianggap berkelainan dan melenceng dari sistem sosial primitif yang telah tercipta kala itu. Tetapi, ia bukanlah satu-satunya hominid dengan selera yang agak klasik. Ada hominid berbeda jenis kelamin yang memiliki masalah yang sama, yaitu dikucilkan kelompok karena ia berbeda. Dan dari titik ini, dimulailah babak baru. Munculah spesies baru beserta kepintaran, berikut perkakas dari batu dan selera seni yang tinggi. Spesies yang kompleks itu dikenal dengan nama Homo sapiens. Salah satu spesies yang berkontribusi dalam dikenalnya jaman batu, lukisan-lukisan gua spektakuler, dimana menceritakan kembali sejarah dalam visualisasi lukisan, dimana spesies hominid ini mulai menggunakan batu dan tulang sebagai perkakas dan alat buburu. Darah hewan dan tanah liat sebagai cat alam dan beberapa fakta menunjukkan mereka sudah mulai mengenal ilmu konstruksi sederhana, sehingga menjadikannya salah satu spesies dalam catatan sejarah yang memanfaatkan peralatan dalam keseharianya dan passion seni yang membuat mereka berkembang pesat. Apa yang dilakukan oleh mayoritas adalah keniscayaan, dan apa yang dilakukan oleh minoritas adalah sebuah bentuk keanehan. Kita loncat ke masalah industrialisasi dan revolusi industri, dimana transisi setiap revolusi industri terbilang cepat, transisi dari revolusi industri ke satu dan kedua membutuhkan kurang dari 300 tahun, dan transisi ke revolusi industri 3.0 hanya membutuhkan kurang dari 70 tahun, yang akhirnya terjadi geger budaya, pola pikir, mindset, lifestyle, dan kecenderungan tidak dapat menyelesaikan diri. Sehingga di masa ini, orang-orang yang dicap autis berseliwaran di mana-mana, terutama di Eropa dan Amerika, sebagai tempat awal lahirnya revolusi industri, karena kala itu, orang dicap sebagai autis mungkin tidak bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan teknologi yang sudah ada. Sikap-sikap orang yang didiagnosis autis dengan tingkat fokus yang tinggi di Eropa sana terhadap objek yang ia minati, menghasilkan karya-karya agung yang muncul dari sifat frankly speaking mereka, muncullah api, kapak perimbas, ilmu mengolah bahan makanan, filsafat, pola pikir, Berbagai teori-teori baru, kapal terbang, teori gravitasi, algoritma, komputer, dan satelit yang di mana-mana, mayoritas hasil penemuan spektakuler tersebut dianggap gila berikut dengan penemunya. Itulah mengapa Leonardo da Vinci Dianggap gila karena ingin menerbangkan glider atau pesawat layang struktural yang pada zamannya itu ide manusia bisa menembus setingginya langit bukanlah hal yang lumrah dipikirkan. Bersandar dengan para orang hebat lainnya yang dianggap autis, idiot, dan sarap seperti Richard Feynman, Ilyaf Ilwanovi Ivanov, Nicky Dre, dan tokoh lainnya yang sempat merasakan tajamnya mindset masyarakat terhadap anugrah yang mereka idap karena sejatinya autisme adalah bagian dari evolusi otak manusia di mana terjadi perubahan yang terbiasa dari DNA, hormon, gen, dan susunan sarap tertentu memicu dan memutasi dirinya sendiri dan membuat jaringan sarap di otak berkembang menjadi sangat berbeda dari orang kebanyakan sehingga melahirkan bakat-bakat tertentu yang tidak pernah ada sebelumnya. Autisme bukanlah sebuah kekurangan, cobaan, atau kutukan bagi keluarga atau mereka dengan kelebihan ini melainkan sebuah anugrah yang dipercayakan oleh yang maha kuasa untuk menjadi hadiah yang patut disyukuri dan terima dan bisa saja menjadi sebuah temuan baru dan ide-ide gila dalam menjabarkan alam semesta berserta isinya yang masih misterius ini. Arti berbeda, terkadang harus melewati jalan yang sulit yang tidak semua orang mampu melewatinya dan ketika kita mampu melewatinya orang lain memandang kita seakan kita berbeda dari mereka yang tidak bisa melewati jalanan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.